Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'ad Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan menjelaskan Arti Bayani, Burhani dan Irfani menurut Menhad Starjih Muhammadiyah Berawal dari kegelisahannya melihat fenomena dunia Arab modern yang gagap dengan laju zaman Muhammad Abid al-Jabiri melalui Bunyih al-Aqal al-Arabi Mencari solusi kemandikan yang terjadi di dunia Islam Secara singkat, al-Jabiri mencoba merumuskan kerangka teoretik dari tiga masalah umat sekaligus Yang pertama adalah kecenderungan sufistik Yang mereduksi segala sesuatu menjadi mistis Yang lepas dari realitas Yang kedua, tendensi filosofis Yang mereduksi semuanya harus masuk akal Yang ketiga, tendensi hukum Yang mereduksi segalanya harus sesuai dengan teks Berangkat dari masalah tersebut Al-Jabiri menawarkan metode epistemologi Bayani, Irfani, dan Burhani Untuk merekonstruksi cara berpikir orang Arab Sejujanya, ketiga pendekatan tersebut Tidak dibiarkan berjalan paralel Atau sendir sendiri Pada tahun 2000 Dalam putusan terjih di Jakarta Majlis terjih meminjam istilah Bayani, Burhani, dan Irfani dari Al-Jabiri Sebagai pendekatan dalam manhas terjih Mumadiyah Meski demikian Meski menggunakan istilah yang sama Namun, secara konsep maupun subtansi Terdapat perbedaan antara Al-Jabiri dan manhas terjih Pada pengajian terjih edisi ke-140 Profesor Sam Soanwar Hafizullah Menjelaskan tentang empat unsur yang membentuk manhas terjih Yaitu, yang pertama, wawasan Yang kedua, sumber Yang ketiga, pendekatan Yang keempat, prosedur teknis atau metode Sebagai salah satu unsur yang penting Dalam pengajian tersebut Sam Soanwar Hanya membahas secara panjang lebar Hal ihwal pendekatan Menurutnya, pendekatan atau almukorobat Adalah pandangan teoritis yang menjadi pintu masuk Untuk melakukan kajian terhadap masalah yang dibahas Pandangan teoritis ini Diambil dari sistem epistemologi keilmuan Yang berkembang dalam sejarah peradaban Islam Meliputi Bayani, Burhani, dan Irfani Sekarang, apa itu Bayani? Epistemologi Bayani adalah Sistem pengetahuan Islam yang bertitik tolak dari Nos sebagai sumber pengetahuan dasar Epistemi ini dikembangkan para ulama Ulama tafsir, hadis, fikih Pendekatan epistemologi Bayani ini Biasanya banyak digunakan dalam memecahkan masalah-masalah Terkait dengan ibadah mahdoh Atau khusus Karena asas hukum syariah tentang ibadah Menegaskan bahwa Ibadah itu pada asasnya Tidak dapat dilaksanakan kecuali Yang disyariatkan Prinsip yang melandasi pemikiran Bayani Adalah prinsip serba mungkin Dan prinsip diskontinuitas Konsekuensinya Peran hukum Kausalitas Atau sahababiah Menjadi sangat minim Bahkan dalam beberapa kasus Dapat mengingkari hukum sebab akibat ini Imam Syatiwi Pernah mengatakan bahwa Sebab itu Tidak menimbulkan akibat Dengan sendirinya Akan tetapi Akibat itu terjadi Secara bersamaan dengan sebab Karena sesungguhnya Akibat itu merupakan Perbuatan Allah Dan merupakan Ketentuan Allah Sekarang Burhani Apa itu Burhani Epistemologi Burhani adalah Sistem pengetahuan Yang berbasis pada akal Atau al-aklu Dan empirisme Atau at-tajeribah Epistemologi ini Dikembangkan pada Filosof Dan ilmuwan Islam Pendekatan epistemologi Burhani ini Dimaksudkan untuk Memberikan dinamika Kepada pemikiran terjih Atau pemikiran Keselaman Muhammadiyah Khususnya ibadah Goyro Mahdoh Berbagai Permasalahan sosial Dan kemanusiaan Yang timbul Tidak hanya Didekati Dengan Dari sudut-sudut Nas-Nasyariah Tetapi juga Didekati dengan Menggunakan ilmu Pengetahuan Yang relevan Berbeda dengan Bayani Epistemologi Burhani Justru menempatkan Hukum Kausalitas Sebagai unsur Terpenting Ibn Rush Pena menulis Kitab Berjudul Tahafud At-Tahafud Yang menegaskan bahwa Siapapun yang menolak Hukum Kausalitas Maka dia menolak Akal Karena sesungguhnya Pengetahuan Tentang akibat Tersebut Tidak akan menjadi Sempurna Kecuali dengan Pengetahuan Mengenai Sebab Intinya Hukum Sebab Akibat Adalah Sesuatu yang pasti Tanpa kompromi Konsekuensi logis Penolakan hukum Kausalitas Akan menghapus Perkembangan Ilmu Pengetahuan Nah sekarang Masuk pada Irfani lagi Epistemologi Irfani adalah Sistem pengetahuan Yang Bertitik Tolak Pada Al-ilmu Al-huduri Ya Episteme ini Dikembangkan Para Sufi Terutama Tasawuf Falasafi Pendekatan Irfani Berdasarkan Kepada Upaya Meningkatkan KPK Nurani Dan Ketajaman Intuisi Batin Melalui Pembersihan Jiwa Sehingga Suatu Keputusan Tidak hanya Didasarkan Kepada Kecanggian Otak Belaka Tapi Juga Didasarkan Atas Adanya KPK Nurani Untuk Meninsafi Berbagai Masalah Dan Keputusan Yang Diambil Mengenainya Dan Mendapatkan Petunjuk Dari Yang Maha Tinggi Dasar Ontologis Irfani Yaitu Wahdatul Wujud Wahdatul Wujud Ini Mengenalkan Bahwa Realitas Itu Hanya Ada Satu Yang Ditempati Allah Semata Dan Benda-benda Lain Hanyalah Bayangan Yang Hakikatnya Bukan Wujud Para Sufi Bahkan Menyebutnya Alam Ini Segala Sesuatu Selain Allah Sebagai Tajalli Pandang Ini Diakini Oleh Ibnu Robi Abdul Karim Al-Jilli Hamza Fansuri Dan Tokoh-tokoh Lain Sufi Konsekuensi Aksiologis Dari Faham Wahdatul Wujud Akan Melahirkan Sikap Anti Dunia Dan Menganggap Kedua Ini Kotor Sementara Konsekuensi Epistemologis Adalah Sulit Mengembangkan Sains Dan Teknologi Pasalnya Sistem Epistemologi Yang Mereka Pakai Dalam Memperoleh Pengetahuan Adalah Dengan Ahwal Dan Maqamat Untuk Sampai Ma'rifatullah Sementara Dalam Muhammadiyah Realitas Itu Ganda Sehingga Konsekuensi Epistemologinya Adalah Dapat Mengembangkan Dan Memperoleh Pengetahuan Dari Wahyu Dan Alam Itulah Itulah Bedanya Pada Level Aksiologis Melahirkan Sikap Bahwa Dunia Merupakan Panggung Kehidupan Untuk Mencapai Prestasi Terbaik Di akhirat Sehingga Mereka Harus Memaksimalkan Potensi Akalnya Bukan Hanya Untuk Menciptakan Kemah Selatan Di Dunia Tapi Juga Untuk Keselamatan Di Akhirat Kemudian Keunikan Dari Perspektif Dalam Sejarah Islam Sekurangnya Ada Dua Ilmuwan Yang Mencoba Menintegrasikan Ketiga Epistemologi Ini Pertama Suhrawardi Suhrawardi Yang Mencoba Menintegrasikan Metode Burhani Yang Mengandalkan Kekuatan Rasio Dengan Metode Irfani Yang Mengandalkan Kekuatan Hati Metode Suhrawardi Ini Kemudian Disebut Dengan Iluminasi Atau Isroh Tokoh Kedua Adalah Mullah Sadra Yang Mencoba Menintegrasikan Pemahaman Wahyu Akal Dan Instuisi Intuisi Metode Mullah Sudra Ini Oleh Para Sajana Dikenal Dengan Sebutan Teologi Transcendental Hikmah Al-Muta'aliyah Akan Tetapi Kekurangan Dari Kedua Filosof Ini Adalah Mereka Hanya Berusaha Menggapai Kebenaran Yang Tidak Dicapai Dengan Rasional Bukan Menjadikan Ketiga Epistemologi Islam Sebagai Pendekatan Dalam Menggali Hukum Karenanya Menhad Seterjih Mencoba Merumuskan Metode Sintesis Yang ini Dengan Mengintegrasikan Pendekatan Bayani Burhani Dan Irrani Dalam Ejitihat Ketiga Epistemologi Islam Ini Memang Secara Nampak Memiliki Basis Dan Karakter Yang Berbeda Pengetahuan Bayani Didasarkan Pada Teks Burhani Pada Rasio Dan Irrani Pada Intuisi Dalam Menhad Seterjih Muhammadiyah Penggunaan Ketiga Pendekatan Tersebut Tidak Dilakukan Dengan Alternatif Dimana Satu Dan Apabila Tak Demungkinkan Diambil Lain Tetapi Dilakukan Dengan Secara Bersamaan Apabila Diperlukan Dalam Situasi Tertentu Bobot Penggunaan Salah Satu Dari Ketiga Pendekatan Ini Mungkin Lebih Dominan Misal Dalam Kasus Penentuan Awal Bulan Komaria Majesterjih Lebih Banyak Menggunakan Pendekatan Burhani Sementara Dalam Masalah Kunud Salah Tarawih Haji Dan Lain-lain Lebih Memaksimalkan Peran Bayani Meski Demikian Penggunaan Secara Sirkular Maksudnya Tidak Hanya Menggunakan Satu Pendekatan Saja Yang Dilakukan Secara Egois Demikianlah Penjelasan Singkat Tentang Bayani Burhani Dan Irfani Menurut Menas Tarjih Muhammadiyah Semoga Bermanfaat Nasrum Minallah Wafatan Qorib Wabashirul Muminin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Amin Juni Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.